Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'illah Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 178 Pada hikmah nomor 178 ini Imam Ibn Ata'illah menuliskan Ila lemasyi ati yastanidu kulu syai'in wala tas taniduhiya ila syai'in Kepada kehendak Allah bersandar segala sesuatu dan tidaklah kehendaknya yang bersandar kepada segala sesuatu Dengan kata lain begini Semua kehendak makhluk itu pada akhirnya berujung pada kehendak Allah Diizinkan oleh Allah ataupun tidak Tetapi tidak sebaliknya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak tergantung kepada apapun juga Kalau Allah berkehendak pun fayakun Tetapi kalau kita makhluk punya kehendak, punya kepinginan sesuatu Itu pasti bersandar kepada kehendak Allah Kalau Allah izinkan terjadi, kalau tidak tidak akan terjadi Singkatnya begitu Misalnya kita saja ini Saya yakin setiap orang itu kan kadang mimpi jadi orang yang pandai Al-alim, al-alama Tapi apakah Anda bisa mewujudkan diri Anda menjadi pandai? Tidak Karena apa? Pada akhirnya kehendak Allah yang memutus Berbeda dengan Allah Kalau Allah sudah memutuskan kita jadi orang pandai Kun fayakun Langsung al-alim, al-alama Kalau Allah sudah memutuskan kita menjadi orang kaya Kun fayakun Kenapa kehendak Allah tidak bergantung kepada apapun Sementara kehendak kita Bergantung kepada Allah SWT Ila al-alama syi'ati yastanitu kulu syai'in walatastanitu hiya ila syai'in Ila al-alama syi'ati Dikabulkan oleh Allah SWT Tetapi kalau kehendak Allah Tidak ada hubungannya dengan kehendak kita Kalau bergendak pun jadi Jadilah Allah bergantung kepada Allah Allah bergantung kepada Allah SWT Mudah-mudahan bermanfaat Dan mudah-mudahan Anda yang menonton video ini Yang mendengarkan video ini Lebih paham daripada saya yang hanya membacakan saja Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton